Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para wargi Tribun Jabar, para Tribuners Kita kembali bertemu dalam acara bincang redaksi Kali ini bukan kembali bertemu ya Bu Ini adalah bisa dikatakan adalah acara perdana dari Tribun Jabar Yang kita akan berbincang-bincang dengan para pakar Atau dengan expert di bidangnya Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah terorisme Kenapa masalah terorisme yang mungkin di satu sisi Banyak orang yang sudah bosen ngomongin terorisme Tapi kita sendiri dikejutkan bahwa pada pekan ini Kurang lebih hari Senin selasai di Arabu Berita utama yang menghiasi adalah soal terduga teroris Yang terafiliasi ISIS itu ditangkap di Bekasi Dan dia adalah salah satu pegawai BUMN Di kediamannya ditemukan sejumlah senjata Dan dia juga akan melakukan aksi-aksi teroris Kebetulan pula dia di Bekasi Jawa Barat Dan asalnya dia dari Kabupaten Bandung Yang kita akan bahas kali ini bersama Pak Benny Sukadis yang sudah siap di ujung kamera Pak Benny Sukadis itu adalah peneliti dari Les Presi Lembaga Penitian Pertahanan dan Kajian Strategis Indonesia Jadi beliau biasa bicara tentang isu-isu keamanan, pertahanan Termasuk masalah teoris Kita menyapa Pak Benny Selamat siang Pak Benny Sukadis Selamat siang Selamat siang Saya sedar selesai sekalian Oke Pak Benny ini adalah peneliti dari Les Presi Beliau adalah ekspert atau pakar di bidang intelijen Kajian intelijen, kajian pertahanan dan kajian keamanan Dan memang beliau sebagai alumnus dari Pudai Hubungan Internasional di UNPAR Dan Universitas Veteran Jakarta juga di Pemarah Madina Pak Benny ini sudah bekerjanya adalah di bidang-bidang kajian strategis pertahanan Yang biasa berhubungan dengan dunia luar dan di bidang internasional Nah Pak Benny ini saya mau bertanya ini tentang terorisme yang Yang sudah lama sebetulnya kita sudah gak denger lah beritanya Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk lah muncul dalam pekan lalu Sebetulnya jadi permasalahannya adalah Kok jaringan teroris ini ternyata masih ada ya di Indonesia Penyebabnya apa Pak? Karena saya diterima Terbuka sebetulnya Iya kita harus lihat secara historis dulu Secara historis kemudian secara aspek sisiologis dan juga politik Kalau historis kan memang Bahkan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai sekarang Itu kan ada muncul kelompok-kelompok Kalau dulu kan zaman kemerdekaan kita ada namanya DITI ya Antara Islam Indonesia gitu kan Tapi ketika DITI itu berhasil ditanggulang ya oleh tentara ya pada tahun 80-an Tapi muncul lagi tahun 80-an ya Kalau gak lihat secara historis Pada zaman sudah baru juga banyak penangkapan Kelompok-kelompok yang dituduh radikal dan kelompok teroris ya Nah setelah reformasi terutama sejak bulan-bulan 19-an sampai saat ini Kelompok teroris muncul lagi ya Nah mungkin karena dalam situasi yang lebih Merdeka dan kebebasan berpendapat Kebebasan berkumpul Lebih apa namanya Lebih terbuka Kelompok-kelompok ini muncul kembali gitu Nah kalau kita bicara Kejadian kemarin minggu lalu ya Atau paling tidak 20 tahun terakhir itu Pertama kali kita mengalami serangan bom yang terbesar Itu pada tahun 2002 di Bali Kemudian 2005 Jadi dua kali Pelajakan bom di Bali itu adalah Salah satu Apa namanya Dianggap Dalam sejarah adalah serangan bom terbesar di Indonesia Tapi ketika tahun 2002 dan 2003 tersebut Serangan terlalu terjadi Pada saat itu pemerintah melakukan Semacam percepatan Pengasahan undang-undang Terorisme atau 2003 Nah kalau kita lihat Kenapa teroris ini muncul Lagi ya Mungkin Pertama kan memang Dari sisi aspek ideologis dan politis Pikiran-pikiran radikal Dan pikiran-pikiran untuk Melakukan Tindakan-tindakan yang dianggap Membuat ketakutan Dan ingin menyampaikan pesan Dan juga melakukan tindakan-tindakan Ini kan dalam konteks terorisme ini kan Agak sulit kita akan mengukur Kelompok mana yang Yang akan Apa yang bisa terlibat Karena sampai sekarang pun Kelompok-kelompok tersebut masih ada Jama Islamian DAD DAD itu masih ada Memang selama 5 tahun terakhir Kalau kita lihat Terjadi penurunan Serangan terorisme Karena pemerintah tahun 2018 Telah melakukan Revisi undang-undang Terorisme 2003 Menjadi undang-undang yang lebih Memiliki mandat yang lebih besar Di undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tersebut Dalam penanggulan Terorisme tersebut Dimasukkan pasal Apa namanya Isilah pasal Per-emptive Jadi Densus 88 Dalam hal ini Bisa menangkap Kelompok atau seseorang Yang ingin melakukan Tindakan terorisme Jadi sebelum Tindakan terorisme tersebut Dilakukan Densus bisa menangkap Jadi ada pasal Per-emptive Sehingga 5 tahun terakhir ini Banyak sekali Terjadi penangkapan Mungkin puluhan penangkapan Teroris Belum mereka melakukan Tindakan Apa namanya Serangan terorisme Nah ini Menurut saya Cukup menarik ya Ketika Minggu lalu Terjadi penangkapan Seseorang yang terduga Terorisme Saya pikir ini Jaringannya mungkin Masih jaringan yang lama Karena seingat saya Ada informasi Dia sudah berbayang Sebelum dia masuk Menjadi karyawan Dewan ini Jadi secara keseluruhan Memang kalau jaringan terorisme Ini masih ada Cuman dia Artinya Apa namanya Apa namanya Istilah itu Dia di bawah Tanah Tetap Tidak begitu aktif Karena salah satunya Beberapa pimpinan mereka Dan JAT JAT Dan Jawa Dan sebagian besar Sudah ditangkap Anda tahu Mungkin Sejak 20 tahun lalu Sampai sekarang Lebih dari 1000 Teroris Atau penugas teroris Sudah ditangkap Dan diadili Tapi Dengan mandat Yang lebih kuat Di undang-undang teroris Ketal 2018 Semarin Sejak 5 tahun terakhir Memang Terjadi penurunan Serangan teroris Tapi Tidak berarti Kelompok-kelompok ini Bubar Ataupun Apa namanya Isilahnya Takut gitu loh Cuman Artinya Kelihatan Ada Perubahan Trend Bahwa mereka Lebih hati-hati Untuk melakukan serangan Tapi yang perlu Lebih dilihat Apakah Yang terduga Teroris Minkologi Ditangkap Itu adalah Kelompok tertentu Ataupun Dia berlaku sendiri Atau disebut Landmove Nah ini Menurut saya Trend Landmove ini kan Terjadi 3 sampai 4 tahun terakhir Anda ingat Pada serangan Di 50 Poli Kemudian juga serangan Desember 2002 Di Polsek di Bandung Itu juga Adalah Bahkan yang serangan Tahun lalu Desember 2002 Itu adalah Mantan Napi Nah Yang kita Harus kita lihat Lagi lebih detail Sampai Jomana Orang yang Terduga Teroris Yang ditangkap Kemarin di Bekasi Itu adalah Bagian dari jaringan ini Apakah dia akri Ataupun Dia melakukan Tindakan berdasarkan Inisiatif Dengan Apa Jadi Proses Radikalisasi Lalui Apa namanya Media online Baik itu Youtube Ataupun Ratsak Ataupun Media sosial lain Ini saya pikir Fenomena yang Menarik Untuk dibahas Lagi di dalam Oke Gini Sejak Sebetulnya Indonesia Sejak Khususnya Pasca reformasi Kan sudah Banyak Melakukan Upaya Deradikalisasi Mesti Pemerintahan Kita Secara rutin Berganti ya Tiap 5 atau 10 tahun Soalannya Tadi Sempat dikatakan Ada media online Nah ini Sejauh mana Intelijen Kita Bisa Mampu Menangkap Jaringan Atau Bisa Mampu Menyikis Jaringan Jaringan Teroris ini Atau Bisa Mengetahui Jaringan Jaringan Teroris ini Karena Mengingat Kalau kita Bandingkan Dengan Masa Orde Baru Dulu Kecenderungan Kecenderungan Terorisme Itu Tidak Seperti Saat Ini Sedemikian Banal Sedemikian Kelihatan Itu Bagaimana Pas Upaya Deradikalisasi Ini Ya Saya Pikir Memang Ada Berapa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Dengan Penangkap Dalam Menanggul Lagi Dari Sertama Memang Melakukan Tindakan Preemptif Tadi Melakukan Penangkapan Dua Dari Melakukan Upaya Kampanye Budi Aliga Melakukan Mendorong Kelompok-kelompok Yang Lebih Moderat Untuk Mendorong Adanya Semacam Apa Istilahnya Memberikan Wawasan Kebangsaan Kepada Kelompok Yang Dianggap Radikal Yang Anda Sebut Tadi Deradikalisasi Memang Upaya Deradikalisasi Ini Memang Tidak Segampang Apa Yang Kita Bicarakan Karena Hal Itu Melibatkan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Misalkan Dari Kelompok Islam Maksudnya Ilama Yang Dianggap Memiliki Ilmu Dan Dia Bisa Mengerti Soal Psikologis Teror Orang Napi Yang Dari Dalam Katakan Upaya Deregerisasi Di LP Itu Bukan Hanya tugas Dari Densus 88 Densus 88 Ini kan Bagian dari Upaya Pornik Densus Densus 88 Densus 88 Densus 88 Densus 88 Jadi Tindak Densus 88 penuh derikirasi ini diserahkan kepada Dinsuka Kelapa. Anda tahu kan di tingkat nasional ada yang disebut Badan Nasional Penanggungan Densi BNPT dan BNPT ini adalah yang memiliki pemenang yang lebih tinggi secara nasional karena dia menyusun kebijakan strategis nasional di bidang derikirasi dan penanggungan derikirasi. Kalau Densus hanya pelaksana operasional sehingga pertanyaannya bagaimana BNPT melakukan selama ini? memang dia harus bekerjasama bersinergi saya pikir ini pertanyaan yang mungkin belum saya bisa jawab secara langsung tapi ini kan suatu proses ya di bidang derikirasi ini kan tidak bisa kita ketemu misalkan dari Dinsus BNPT kemudian orang BNPT mendekati Nafi di dalam LP kemudian dia bawa ustad ataupun bawa ulama kemudian dia dialog kan itu butuh proses. Pertama adalah bagaimana bisa mendapatkan percayaan dari Nafi tersebut nah ini sulit gitu kadang-kadang apalagi yang pimpinan ya dari pimpinan terorisme semakin besar kalau menurut saya pimpinan terorisme itu tidak mau berubah dia tetap pada tujuan-tujuannya jihad tadi tapi kalau yang di bawah yang anak buah segala macam itu itu mungkin masih bisa dilakukan upaya-upaya pendekatan agar terjadi penurunan tingkat radikalisme tapi dari pimpinan itu agak sulit jadi memang sulitan paling besar memang bagaimana Densus ataupun BPC untuk bisa memperuhi atau bisa apa namanya istilahnya mengekati pimpinan dari kelompok-kelompok terorisme ini yang menjadi PR besar buat saya seringkali semua bahkan 90% lah terorisme itu dikaitkan dengan ISIS saat ini ya saat ini dikaitkan dengan ISIS apakah sebetulnya ada kelompok-kelompok lain di luar dalam tanda kutip ini ISIS yang sebetulnya justru adalah ancaman tersembunyi yang sudah menyiapkan juga infrastruktur senjata atau apa gitu barangkali Bung Ben tahu kalau dari sisi kelompok terorisme memang sebagai besar kelompok itu memang terapiliasi dengan kelompok-kelompok Islam yang saya bilang tadi ada agama Islamnya tapi kalau agama Islamnya kan berafiliasi ke Al-Qaeda tapi kalau dia arti jalan-jalan ke jalan-jalan Tauhid itu apiliasi memang ke ISIS soalnya kita kan harus lebih detail mencari informasi kemudian mengkritisi mengekolasi apakah benar ini kelompok-kelompok ini ataupun orang yang terdiri sudah tertangkap di bagian dari JAT atau JAT ini karena sebagian besar kelompok tersebut ini sebenarnya sudah apa namanya istilahnya itu sudah lemah sebenarnya JAT diaktif cuman kan masih ada jaringan tetap masih ada karena istilahnya dia tidur ataupun tidak aktif ya pasif mereka pasif sehingga ini yang menjadi persoalan buat apa namanya apa rakamannya terutama inteljen ya baik itu inteljen-jain atau inteljen nasional lain untuk melakukan deteksi karena kan selalu sekarang itu kan selain memantau apa namanya media sosial untuk pemantauan secara fisik tetap dilakukan oleh akoran inteljen untuk melihat tindak datu terlaku dari jaringan tersebut begitu kalau dulu ada istilah orde baru itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu kan ya apakah terminologi itu masih digunakan pada dalam tetaran kebijakan anti-teror saat ini masih sebenarnya kalau jadi sebenarnya gak ada perubahan banyak dalam guna istilah tersebut terutama yang dipakai oleh aparat kemanan baik polisi atau pengeti terutama jadi istilah-istilah apa namanya ekstrim kanan ekstrim kiri itu masih digunakan memang terutama yang ekstrim kiri itu mungkin udah gak relevan tapi istilah kanan ini yang mungkin yang banyak menjadi pantauan ataupun menjadi pembahasan akhir-akhir ini kira-kira gitu tapi persoalannya kembali kita yang harus dilihat juga mungkin menurut saya kritik terhadap pemerintah adalah kita harus bisa membedakan antara kelompok-kelompok radikal dan kelompok herois kelompok radikal itu mungkin dalam konteks dia apa namanya ingin menegakkan ajaran syariah agamanya tapi tidak dalam konteks melakukan hidangan suksesan ataupun menyebarkan teror tapi kelompok teroris yang jelas seperti JAD itu sudah ada keputusan pengadilan bahwa ini kelompok teroris dan ini mungkin yang harus dilihat lebih detail dan lebih dalam menangani kelompok teroris sehingga pemerintah tidak bisa menyamaratakan semua kelompok kanan ini adalah kelompok teroris ini kan nanti soalnya saya bilang kalau dia penerasannya salah pasti penangannya salah dokter oke kita mencap kelompok ini ekstrim kanan tapi mana yang kelompok teroris mana kelompok radita sehingga kita bisa membedakan penanganannya model-model penanganannya kira-kira begitu nah kalau yang di Papua tersebut yang sering di kelompok bersenjata itu bisa dikategorikan teroris atau tidak tidak karena dia lebih kepada memang salah satu tujuannya adalah politik tapi dalam politik dalam konteks memisahkan diri dari negara Indonesia dan ini yang menurut saya kelompok apa namanya OPM atau operasi Papua Merdeka itu adalah dalam dianggap bagian adalah kelompok separatisme dalam konteks insurgensi mereka melakukan insurgensi di dalam negeri untuk melepaskan diri dari negara Indonesia jadi walaupun memang kadang-kadang apa yang mereka lakukan adalah teror tapi jelas ideologi mereka adalah ingin memisahkan diri sehingga mereka dimasukkan dalam konteks dalam sebagai bagian insurgensi beda dengan kelompok teror di kelompok teroris kan memang karena dia punya tujuannya yaitu jihad untuk melakukan teror terhadap pemerintah terhadap masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kan jelas jadi pembedaannya sudah jelas jadi tidak bisa dimasukkan OPM itu sebagai kelompok teroris oke ada pemisahan antara kelompok bersenjata dan teroris disini ya artinya kelompok persoalannya kalau mencontoh pada misalkan kita lihat Inggris dimana IRA itu kan menjelma dari kelompok yang memisahkan menjadi terorisme di Inggris gitu kan bukan tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi juga gitu bagi kasus-kasus separatisme di negeri ini itu bagaimana ya itu makanya kembali lagi sampai di mana tapi kan kita harus ambil contoh bahwa IRA akhirnya berhasil mendapatkan kesepakatan damai dengan pemerintah Inggris akhirnya kan tidak ada permasalahan lagi sehingga secara politik persoalannya sudah selesai karena terjadi kesepakatan damai antara pemerintah ini dengan IRA nah persoalannya pemerintah bisa gak itu mendapatkan dalam konteks menangani kelompok pesenjata di Paku Ak Sudut dengan pendekatan politik yaitu mendapatkan kesepakatan damai karena ini kan contoh yang baik anda tahu kan IRA salah satu contoh yang paling dekat di kita adalah Aceh bagaimana damai itu bisa mendapatkan kesepakatan damai pemerintah Indonesia akhirnya berdamai ternyata Aceh tetap di dalam 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 lingkungan negara kita masih tetap dalam bagian negara kita kenapa tidak kita mendekatan itu saya kira gitu jadi pendekatan lebih harus politis dibanding pendekatan hukum pendekatan hukum mungkin bisa cuman menurut saya jalan keluar paling utama adalah begitu melakukan pada kelompok bersenjata di pemerintah itu saran saya apakah ada contoh apakah ada contoh sekarang kalau itu sebagai dia kelompok bersenjata nah sekarang negara mendapat apa mencapai kesepakatan damai dengan kelompok teroris misalkan begitu atau malah selalu di dalam posisi bahwa kelompok teroris harus selalu dianjurkan nah kalau kelompok teroris memang penanganannya beda lagi jadi dalam konteks ini memang tidak mungkin akan mendapatkan setahuan damai yang lain bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kelompok-kelompok ini justru apa namanya upaya apa istilahnya itu menurunkan tensinya tidak lagi melakukan upaya-upaya serangan kepada pemerintah jenis ataupun masyarakat jenis karena kan penurunan tensi ini tentu ada berbagai pendekatan tadi jadi selain tadi preventif tapi juga adalah bagaimana bisa meyakinkan pimpinan-pimpinan yang sudah dipenjarai ada lebih dari ratusan pimpinan kelompok teroris baik-baik jamaah islamnya dan di ati dan di harus diyakinkan agar rekan-rekannya yang masih bebas di luar itu yang belum ditakak agar tidak menyerang itu satu upaya mungkin bisa dilakukan cuman memang butuh waktu karena saya bilang tadi butuhkan satu apa namanya mutual trust saya saling percaya antara yang terduga teroris ataupun nabi teroris kepada pemerintah dan ini maka menugatkan tempat-tempat masyarakat atau tempat agama sehingga terjadi suatu apa namanya suatu lingkungan yang lebih apa ya lebih nyaman lah sehingga ketika dia didekatin tidak berasa terindipinasi gitu ini yang yang harus dilakukan oleh pemerintah oke baik ini terima kasih banyak Pak Benny Sukadis ini atas penjelasannya yang cukup komprehensif tentang terorisme ya saya mengingatkan kembali kita tentang mewaspadai paham-paham radikal dan juga mewaspadai aksi-aksi teroris di Indonesia karena kita belum sepenuhnya lepas dari masalah itu gitu walaupun yang dikatakan pemerintah demokratis maka biasanya terorisme akan berkurang ternyata tidak selalu begitu kan oke baik saya ucapkan terima kasih atur Nuhun ini atas bincang-bincangnya kita hari ini di acara bincang redaksi Pak Benny Sekadis baik para wargi tribun jabar para tribuners demikian acara bincang redaksi kali ini dengan tema mewaspadai terorisme dan kita akan bertemu kembali dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan pakar yang berbeda pula terima kasih saya aturkan kepada pak Benny dan responasi atas ngobrol-ngobrolnya hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati